Ini kelas A ya, yang mengirim kuis. Semuanya mengirim ya. Oh, ada berapa yang belum kirim? Oh, ini yang magang ya, di Bali. Nanda kelas apa, Nanda? Kelas B, Pak. NIM-nya berapa, Nanda? 2-1-11-01-17, Pak. 2-1-11-01-17. 0-1-17. 1-7 gitu ya? Iya. Oke, kita gunakan ini ya, Nanda untuk membahas ini ya. Nah, yang dibuat di tabel itu kita gunakan seperti ini ya. Yang pertama itu adalah end of event ya, end of event. Yang kedua apa? IP dari event ya. Yang ketiga, customer. Yang keempat, TM. TM apa? TM. Tahu ya? Nanda, TM apa? TM. Ingat minggu lalu, TM. TM yang berikut SS. Yang berikut adalah WL. Yang berikut adalah AT. Yang berikut adalah... Yang berikutnya kita susun tabel seperti ini ya. Nah. Kita gunakan NIM-nya. Satu lagi yang kita perlukan adalah flowchart ya. Flowchart untuk menyelesaikan ini. Silahkan ya, Anda... Apa namanya? Yang dari rumah boleh dengan Excel. Biar kita bahas sama-sama ya. Karena ini ada soal juga ya di ujian. Nah, ini tadi ya. Kita tanyakan. TM itu adalah clock time dari simulasi. AT-nya itu, AT itu adalah the next arrival ya. Waktu kedatangan berikutnya. DT adalah waktu keberangkatan berikutnya. SS itu adalah status dari server. Kalau statusnya sibuk, yaitu nilainya 1. Statusnya idle, nilainya 0. Kalau BL itu adalah panjang dari antrian. Panjang ini bukan waktu antrian ya. Tetapi jumlah yang mengantri ya. Panjang antrian. Kalau MX adalah waktu simulasi. Itu kira-kira misalnya Anda nanti topik tugas, apa, proyek uasnya itu. Anda harus menentukan MX-nya itu. Bisa sama dengan waktu bukanya kantor gitu ya. Contohnya Anda kalau melihat antrian di pegadaian. Anda bila setting MX-nya itu dari jam 8 sampai jam 4. Atau bisa juga Anda setting waktu saat Anda mengambil data. Misalnya 3 jam atau 4 jam. Di MX itu adalah waktu dari simulasi. Nah, ini flowchart-nya. Nah, pada contohnya ini bisa nomor berikutnya itu kita buat semacam ini ya. Ini adalah timeline-nya. Setelah itu, kita perhitungkan simulasi seperti ini. Tahap pertama adalah tahap inisialisasi. Tahap inisialisasi itu adalah end of event-nya adalah 0 ya. End of event-nya 0. Tipe of event-nya adalah ini, inisialisasi ya. Inisialisasi. Customernya belum ada. TM sama ininya kita isi 0. Dan DT adalah kita isi nilai dummy departure ya. 0. Dummy departure. 9, 9, 9, 9, 9 ya. Tahap pertama. Yang berikut kita masuk ke algoritmanya. Nah, ini nanti Pak tanyakan jawab ya. Pertama ini, Maria Leudio. Ada ya orangnya ini, Maria Leudio. Ada Pak. Oke. Pada selanjutnya, masuk ke flowchart ini. Apakah AT lebih kecil dari DT? Iya, Pak. Betul ya. Kalau AT lebih kecil dari DT, maka masuk ke proses arrival. Berarti prosesnya end of event 1. Prosesnya adalah arrival ya. Datang pasti dimulai dari customer per... Berarti set apa? TM sama dengan AT. Berarti TM-nya kita isi dengan... 0. 0, ya. Oke. Apakah SS-nya 0? Iya. SS-nya 0, ya. Kalau SS-nya 0, dia BC atau idle ini? Idle. Idle, ya. Maka di sini set SS sama dengan 1. Oke, ya. Setelah itu generate ST. Nah, makanya di sini kita menggunakan NIM-nya Nanda tadi, ya. Ini kan beda-beda semua, ya. Maka kita customize dulu. ST-nya ini yang pertama berapa ini? Dua, ya. NIM ke-2, NIM ke-2, 1. NIM ke-3, 1. NIM ke-4, 1. NIM ke-5 berapa? 0, ya. Tapi tambah berapa ini? 2 tambah 1, berarti 3, ya. 1 tambah 6, berarti. 7, ya. C, 1 tambah 1. 2. D, digit ke-4. 1 tambah 1, 2, ya. Digit ke-5, E, berapa? 0. 0 tambah 1, 1. Digit ke-6. 1. 1 tambah 1, 2. Oke. Digit ke-7, 1. 1 tambah 1, 2. H, digit ke-8. 1 tambah 7, ya. 8, ya. Nah, ini yang kita gunakan, ini. ST-nya, ya. ST yang baru, ya. Jadi, penting, adik-adik, apa di situ, nanti kalian harus setting ST kalian semua, ya. Ini perlu pemahaman, ya. Sip, ya. Di rumah sudah semua men-setting ST-nya, sesuai dengan name Anda. Wah, ini terlalu gelap, ya. Kasih utam aja, ya. Berarti, kita masuk di sini, ya. Generate ST. Maka, ST-nya di-generate. Pak, kasih tanda saja, ya. Kalau kemari kita jentang, ini misalnya dikasih tanda hijau, ya. Hijau, artinya sudah di-generate. Berarti ST sekarang, berapa? 3, ya. Maka set DT sama dengan TM tambah ST. Berapa jadinya? TM-nya 0. ST-nya 3, berarti DT-nya berapa? 3, ya. Setelah itu, generate IT. Generate IT. Nah, IT-nya ini, ya. Oke, ini Pak insert dulu biar bisa di-generate. Ini kita terus IT. IT-nya pertama tidak ada. Yang kedua itu 1, 2, 1, 3, 1, 1, ya. Oke. Generate IT, berarti sekarang IT-nya 1, ya. Berarti IT saya kasih tanda biru, ya. Mudah, ya. Berarti, IT-nya adalah sekarang 1, ya. Maka set AT, TM tambah IT. Maka AT-nya berapa? 1. 1, ya. CT, continue, continue. TM, apakah lebih MX? Nah, ini MX-nya. Nah, ini karena kita, MX-nya belum ditentukan, ya. Nah, ini karena kita, MX-nya belum ditentukan, ya. Hanya bagian tagline, baru sih. Oh, ya. Ini, karena belum ditentukan, kita gunakan default-nya saja, ya. Seperti contoh kemarin, berapa, ya. 8 jam, 8 kali, berapa menit, itu. 8 kali 60, ya. Jadi, ini berapa. Kita setting. TM, MX-nya. Oke, simulasinya. Nah, sama dengan 8, dikalikan dengan 60. Ya, 480, ya. Nah, sehingga flowchart-nya, TM-nya masih, apakah lebih besar? Kalau lebih besar, maka yes, maka selesai. Tapi kalau masih lebih kecil, no, ya. Maka akan naik, ya. Ya, maka proses ulang lagi, ya. Data nilai yang tidak ada perubahan, ditulis ulang, ya. Oke, jelas, ya. Nah, yang berikut. Siapa? Maria Leudio. Ada, Maria Leudio? Tadi sudah, Pak. Oh, tadi sudah. Oh, sekarang Ernie Natonis. Ada. Ernie. Atau orang yang langsung, Nanda. Sudah kegiatan belum, Nanda? Nah, lanjut, ya. Ini siapa? Nanda habis, tidak respon. Noviana derang, ada. Noviana. Siti, Siti Hamsina. Ada, Pak. Oke, ya. Kamu selanjutnya ini. Oke, in event 2. Sekarang masuk, ya. Apakah AT lebih kecil dari DT? AT lebih kecil dari DT. Iya, Pak. Ya, 1 dan 3, berarti masuk, berarti? Ripple. Kedatangannya. Customer berapa, berarti? Increment, ya. Setelah 1. 2, Pak. Customer yang ke? 2. Gitu, ya. Setelah itu. Set TM sama dengan AT. Berarti TM-nya adalah? 1, ya. Sekarang, apakah SS-nya 0? Tidak, Pak. Tidak, maka BC ya, sibuk. Maka WL sama dengan WL tambah? 1. 1, Pak. Berarti WL-nya berapa? 1, ya. 1, ya. Generate IT. Berarti IT yang gini, ya. Iya, Pak. Kita gunakan. Ini, ya. Berarti IT sekarang 2, ya. Iya, 2, Pak. AT sama dengan TM tambah IT. Berarti AT-nya berapa? 1 ditambah 2. Hasilnya? 3, Pak. 3, Pak. Oke, ya. Continue, continue. TM apa kali besar? TM-nya baru. Satu, ya. Masih lebih kecil. Naik lagi, ya. Data yang tidak ada ditulis. Oke. Oke, berikut. Kristina Melangi. Ada. Nah, kemarin ada pertanyaan ini. Bagaimana kalau angkanya sama ini? Nah, contohnya Anda naik angkot atau naik bus. Kalau waktu yang sama, Anda naik dulu atau orang yang turun dulu baru Anda naik? Logika ini yang menuang. Logika aja kan harusnya orangnya turun dulu, ya. Iya, tidak? Iya, Pak. Kalau waktu sama kan tidak mungkin orang yang perlu itu Anda naik. Nah, berarti angkotannya penuh. Harusnya membiarkan yang turun duluan, kursi yang kosong baru Anda masuk. Gitu, ya. Nanti dalam logika program juga sama. Apakah AT lebih kecilnya di T? AT-nya 3, DT-nya 3, ya. Kemarin pas sudah tunjukkan pakai Python itu, program Python online itu. Yang keluar itu pasti yang DT. Karena logika komputernya, if AT lebih kecilnya DT, pasti salah if-nya, ya. Dia akan masuk ke else-nya. Else-nya itu berarti ambil nilai DT. Maka yang ketiga apa? Kedatangan atau kepergian? Kepergian. Iya. Harus keluar dulu, ya. Departir dari customer? Yang? Satu. Sama, gitu ya. Oke. Masuk ke sini, ya. CTM sama dengan DT. Berarti TM-nya 3, ya. Apakah WL-nya lebih besar 0? Betul, ya? Ya, Pak. Nah, maka masuk WL sama dengan WL kurang 1. Jadi, WL-nya berapa sekarang? 1 kurang 1. 0, ya. Setelah itu generate ST. Nah, kita ini lagi, ya. Tadi sudah 3, sekarang 7. Kita kasih tanda. Hijau di 7. Sekarang 7, ya. Generate ST 7. Set DT sama dengan TM tambah ST. Berarti DT-nya berapa sekarang? Tidak. TM-nya 3. ST-nya 7. 10. Kenapa? 10. 10. 10. Ya. Continue. Continue. Apakah TM lebih besar MX? Belum, ya. Masih, maka dilanjutkan ke atasnya. Nilai yang tidak berubah ditulis. Masuk ke 4. Kita turunkan lagi. Bisa, ya? Ada pertanyaan sampai di sini sebelah. Masih bisa, ya, mengikuti, ya? Masih. Nah, mudah-mudahan quiznya kemarin. Betul semua, ya. Nah, ini, ya. Kemarin pertanyaan hanya ini, ya. Tiga-tiga, mana yang berikut. Nah, berarti yang berikut, apa? Apakah AT lebih kecil dari DT? Itu, ya. Dari kecil, maka proses. Kedatangan customer berapa? Nah, nanti dihitung. Sudah satu, sudah dua. Selanjutnya, kedatangan ke? Ketiga. CTM sama dengan AT. TM-nya adalah? Tiga. Apakah SS-nya nol? Tidak, ya. SS-nya akan satu, ya. Nah, maka masuk ke Sibuk ini, ya. Di CBL sama dengan BL tambah Satu. Di BL-nya Satu, ya. Server-nya sibuk. Masuk lagi. Generate IT. Nah, IT-nya kita generate lagi, ya. Anda lihat di belakang samping kanan. IT-nya sekarang generate jadi Satu, ya. Oke. Baru-baru biru. Generate IT. Setelah itu, AT sama dengan TM Tambah IT. Jadi, AT-nya berapa sekarang? TM-nya tiga. IT yang baru digenerate satu. Berarti berapa? AT-nya? Empat. Ya. 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 Continue. Continue, continue ya. TM masih lebih kecil. No. Naik lagi, ya. Sudah jelas, ya. Empat. Ini sepuluh. Nah, kita lanjut lagi. Yang kelima. Lima. AT lebih kecil dari DT, ya. Maka apa? Perifal. Ya. Kita datangkan lagi, ya. Customer berapa yang datang? Empat. Customer empat. TM-nya berapa? Empat. TM-nya empat. Oke. SS-nya? Sibuk atau ideal? Sibuk. Oke. WL-nya? WL-nya berapa? Dua. Dua. Oke, ya. Lancar, ya. Generate IT. IT-nya naik lagi. Tiga, ya. Sampai kanan. Kita kasih kanan lagi. AT sama dengan TM tambah IT. Berarti AT-nya berapa? Tujuh. Tujuh. Oke. Nilai yang tidak di-update, ditulis ulang, ya. Kita lanjut-lanjut lagi, ya. Oke. Sudah lancar. Yang masih bingung, boleh bertanya. Masuk ke enam. Oke. Enam, kedatangan atau kepergian? Kedatangan. Kedatangan. Ya, customer berapa? Lima. Lima. Customer lima. Saya yakin sampai nomor enam ini semuanya masih sama, ya. Karena name-nya sama, nih, ya. Name-nya. Dua satu, ya. Kecuali angkatan dua puluh. Nah, itu sudah berbeda. Sama lima. TM-nya berapa? Tujuh. 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 Oke. SS-nya? Sibuk atau idle? Sibuk. Sibuk. Oke. WL-nya? Tiga. WL-nya jadi tiga, ya. Antri naik lagi, nih. Tiga, ya. Setelah itu, generate IT. Jadi, IT-nya berapa sekarang? AT, IT-nya yang satu ini, ya. Oke. Setelah itu, AT-nya berapa? AT, TM, tambah IT. Jadinya? Delapan. Delapan. Oke. Naik-naik. Naik lagi, ya. Sekarang proses yang berikut adalah yang ke-7. Ketujuh proses apa? Kedatangan. 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 Customer berapa? Enam. TM sama dengan AT. TM-nya berapa? Delapan. Delapan. SS-nya? Sibuk. Sibuk, Pak. Sibuk, ya. Satu. WL-nya? Empat. Empat. Empat, ya. Naik lagi, ya. Ini antrinya empat orang, ya. Jadi, masih melayani ini, ya. Yang customer berapa ini? Customer dua, ya. Customer dua masih dilayani. Karena service timenya 7, ya. Dia sangat lama, ya. Oke. Setelah itu, generate IT, ya. IT-nya tambah lagi, ya. IT-nya satu. Maka, AT-S sama dengan? Sembilan. Delapan tambah satu. Sembilan. Oke. Sepuluh. Sibuk, ya. Lanjut lagi. Proses ke-delapan. Apa? 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 Proses ke-delapan apa? Kedahitangan. 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 Customer berapa yang datang? 7. Nomor 7. Aik lagi, ya. Customer 2. 7. Oke. Customer 7. TM-nya berapa? Tidak. Sembilan. Lnya sembilan. SS-nya? Sibuk. 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 Oke. WL-nya? Lima. WL-nya lima. Oke. Generate IT. IT-nya habis, ya. Set AT sama dengan TM tambah IT. Jadi AT-nya itu adalah TM itu sendiri. IT-nya tidak ada, ya. Inter-arrival time. Set AT sama dengan TM tambah IT. Oke. Ini yang namanya kita sebut dengan dummy. Dummy itu berarti nilai dummy-nya berapa kalau belum tidak ada kedatangan. Bilangan yang tak terhingga. Karena tidak ada, TM-nya 9 ditambah bilangan tak terhingga kita masukkan ke dalamnya. Jadi bisa kita tulis bilangan yang besar. 9, 9, 9, 9. Setelah itu, nilai yang kita tidak di ini ditulis ulang. Lanjut, lanjut, lanjut. Temukan ini ya. Jadi nanti kalau Anda mendapat membuat program ketika data-data seperti ini ya. Yang nilainya tidak ada lagi. Itu disebut dengan nilai tak terhingga. Maka, nilai yang paling besar atau kita sebut dengan nilai dummy. Oke, naik lagi. Maka, 9. Nah, 9 ini proses apa? AT lebih kecil ADT? Atau sebaliknya? Lebih besar ADT. Nah, maka proses apa? Ke? Kepergian. Kepergian ya. Customer berapa? Dia akan cek ya. D1 selanjutnya berarti D? D2. 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 TM sama dengan DT. Berarti TM-nya. 10 ya. Setelah itu, apakah WL-nya lebih besar 0? Betul ya, WL-nya 5 ya. Maka masuk ke kanan ya. WL sama dengan WL kurang? 1. Berarti WL-nya jadi berapa? 4 ya. Generate ST. Nah, ST-nya kita generate. Setelah 7 apa? 2 ya. 2 ya. Oke. Setelah itu, DT sama dengan TM tambah ST. Maka, DT-nya berapa? TM-nya 10 ditambah dengan ST-nya 2. Maka TM-nya? 12. 12 ya. Oke. Continue, continue, continue. TM-nya masih lebih kecil. MX. Naik lagi ya. Nah, yang katanya kita tulis dulu. Sibuk. Oke. Jelas ya? Setelah itu, yang ke-10. Proses apa lagi yang ke-10? Kepergian. Kepergian ya. Customer berapa yang pergi? 3. Ya, naik lagi ya. Increment. Setelah itu, CTM sama dengan DT. Jadi berapa? 12. Oke, 12 ya. 12. 12. 12. 12. WL-nya lebih besar 0 atau sama dengan 0? Lebih besar. Lebih besar berarti. Update ya. WL sama dengan WL kurang 1. Jadi antrenya menurun ya. WL-nya jadi? 3. 3. Oke. Generate ST. Oke, kita generate lagi ST-nya. Setelah itu, DT-nya TM tambah ST. Maka, DT-nya berapa sekarang? 14. 12. Didapat dari? 12 tambah 2. Oke. 12. Ditambah 2 ya. Oke. Oke. Bisa ya? Ini 10 langkah ini. Apakah ada pertanyaan atau sudah bisa? GO. Setelah. Super. Oke. sends這裡. Ini kalau dilanjutkan sudah bisa Oke proses yang ke-11 Lebih lancar lagi Eventnya apa? Pergian Customer berapa? Kempot TMnya? 14 Oke WLnya Kebesar 0 Maka WLnya berapa? 2 2 Oke ya Lalu generate ST ya Maka STnya tambah 1 lagi Oke Maka DT sama dengan TM tambah ST Jadi TMnya berapa sekarang? 15 15 15 15 Didapat dari? 14 tambah 1 Ya 14 tambah 1 Oke ya Sip ya Oke lanjut 12 Kepergian Kepergian ya Oke Customer Langsung TM 15 15 15 15 SS 1 ya BLnya 1 1 1 Ini sudah kuasa algoritmanya Generate ST ya STnya generate 2 Berarti DTnya berapa? 17 17 TNya 17 TNya 17 Nilai yang ini ditulis ulang ya Oke yang berikut Ayo lebih lancar Coba Pergian Pergian Customer 6 6 Berapa TMnya? 17 17 17 17 BLnya 0 0 ya Generate ST STnya berapa? Jadi ya 2 ya Berarti DT sama dengan 19 19 17 Tambah 2 ya Oke Sekarang yang ke 14 ya Masih ya Proses? Pergian Kepergian Customer? 7 7 TMnya? 19 19 19 SSnya 0 Apakah WLnya lebih besar 0? Ya Eh Tidak Sama dengan 0 Sama dengan 0 Berarti WLnya Setnya SSnya 0 SSnya 0 Set DTnya 9 9 9 9 Ya Continue Continue Apakah TM Lebih Besar Salah ya Maka dia Naik lagi Nilai yang ini Ditulis Nah ini Pasti Yang ke 15 Cara Algoritma Dia tetap Jalan ya Kepergian 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 ya Customer 8 ya Ya Berarti Ininya berapa 9 9 9 9 Oke ya CTM Sama dengan DT Apakah WLnya WLnya 0 ya Apa Set SSnya 0 Masuk Masuk Apakah TM Lebih Besar MX TM Sekarang Berapa 9 9 9 9 9 MX 4 8 10 Lebih Besar Ya Maka Apa Apakah TM Lebih Besar Yes Maka Print Result Dan Stop Sampai Disini ya Sudah Selesai Karena apa TM Sudah Lebih Besar Daripada M Saya Mau Tanya Untuk Yang Customer 8 Itu Kan Dari Kedatangannya Belum Ada Kalau Langsung Di End of Event Yang 15 Itu Kepergian Langsung Customer 8 Bisa Pak Bisa Man Untuk Yang Departure Customer 8 Dari Yang Kedatangan Untuk Customer 8 Belum Ada Pak Bisa Langsung Untuk Kepergian Customer 8 Ya Ini Karena Apa Secara Algoritmanya Secara Algoritma Dia Bekerjanya Begitu Tapi Secara Logikanya Memang Seperti Anda Katakan Dia Belum Datang Tiba-tiba Pergi Dalam Perhitungan Algoritma Customer 8 Itu Tidak Pernah Dilayani Jadi Logikanya Begitu Kira-kira Dia Datang Dilihat Kantor Yang Tutup Dia Langsung Pulang Tidak Ada Pelayanan Karena Apa Ini Di Inter-level Nya Nol Tetapi Secara Algoritma Ini Tetap Harus Jalan Kan Dia Berhenti Kalau Apa TM Lebih Besar Dari Kalau Logikanya Antara Ini Tadi Makanya 999 Dengan 999 Ini Mana Yang Didulukan Berarti Dari Case Ini Kita Bisa Buat Kalau Angkanya Bukan 999 Seperti Ini Kasusnya Ini Apa Namanya Tanda Idule Nah Tiga Ini Maka Yang Dipilih Adalah Kepergian Karena Yang Keluar Dulu Baru Masuk Tetapi Ketika Kita Pilih Seperti Ini Ini Secara Algoritma Kalau Kita Tidak Buat Kondisi Dia Akan Selalu Pilih Ke Pergian Karena Kalau Ini AT Lebih Kecil DT 999 Lebih Kecil DT Masuk IF Itu Dia Tidak Akan Masuk Dia Masuk Ke Else Else Berarti DT Secara Algoritma Tetapi Secara Logikanya Harus Datang Dulu Sehingga Nanti Kalau Anda Buat Program Anda Pakai Kondisi Jika IF Kondisinya Itu Bukan 999 Atau Dami Departer Maka Yang Dipilih Itu Adalah Kepergian Tetapi Kondisi Yang Seperti Ini Maka Yang Dipilih Adalah Kedatangannya Betul Ya Koreksinya Disini Karena Ini Dia Belum Datang Maka Kita Rubah Jadi Apa Ini Kedatangannya Kedatangan Tapi Kalau Kita Cek Kedatangan Rival TM Sama Dengan AT Sama Juga TM Sama Dengan AT Apakah SS Nya 0 Maka Masuk Sini Nanti Dia akan Masuk Kesini Set SS Nya 1 Set SS 1 Generate ST ST Ada Berarti 8 Generate ST Berarti Masuk Masuk Ini ST Berarti TM Sama Dengan DT Sama Dengan TM Tambah ST DT TNya Sama Dengan Kalau ST Ada Maka DT Yang Digenerate Jadi Terbalik ST Tetap Nih 999 Tambah 8 Berarti 100 0 0 7 Nah Setelah itu Masuk Lagi DT DT TNya Tadi Sudah Generate IT IT Tidak 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 Ada Maka Kalau Kita Menambah Satu Tidak Ada Maka Dia Masuk Kedam Dummy Maka AT TNya Tetap Dummy Apakah TM Lebih Besar MX Ternyata Lebih Besar TM Lebih Besar Daripada 480 Maka Stop Print Stop Jadi Ini Selesai Hanya Bedanya Hanya Ini Oke Begitu Berarti Ini Ada Perlakuan Khusususnya Nanti Anda Buat Dalam Program Kalau Sebuah Kondisi Nilainya Sama Maka DT Yang Didahulukan Tetapi Kalau Angkanya Adalah Dummy Departer Nilai 99 Maka Yang Didahulukan Adalah AT Begitu Ya Ya Pak Sampai 15 Langkah Mudah-mudahan Yang lain Juga Bisa Cek Kembali Kita Lihat Nanda Punya Betul Atau Sudah Ikut Kegiatan Angelita Wajak Ada Orang Sampai Disini Anda Temukan Dummy 1999 9 Baru Ini Selesai Lalu Masih Sini Masih Lanjut Ini Siapa Begak D4 Sedang Customer Kan Banyak Lagi Yang Kelas C Kelas C Suster Yang Kelas C Ini Sepi Sepi Kelas C Dan K Ini Sayang Ini Tertutup Suster Nanti Coba Kirim Ulang Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Sudah Ya Quiznya Kita Masuk Ke Pembahasan Mengenai Persiapan UAS Ini Pak Sudah Cek Di Apa Di WA Group Ya Di Kelas A Ada Kelompok Satu Ini Ketua Kelasnya Masih Ada Atau Sudah Ikut Kegiatan Yuliana Masih Ada Di Suma Atau Sudah Ikut Kegiatan Masih 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 Kegiatan Belum Selesai Baru Mau Mulai Pak Baru Mau Ikut Oh Ya Oke Jadi Ini Kelompok Satu Pangiran Akbar Ini Bistolen Jonelody Fernyelere Julira Tanjid Nanti Tentukan Ketuanya Sama Topiknya Topiknya Itu Kemarin Pas sudah Sampaikan Anda Nanti Pendetilkan Tetapi Yang Pertama Itu Anda Coba Hari Ini Anda Tentukan Tempat Yang Anda Ingin Ambil Data Berkaitan Dengan Antrian Kemarin Oh Dari Yang Keempat Itu Antrian Dalam Membayar Pembayaran Di Kasir Bisa Hyperstore Hyperstore Di TDM Di sore-sore Itu Antriannya Panjang Atau Juga Trendnya Sekarang Di tempat Kunting Rambut Nanti Anda Kirim Kelompok Satu Juliana Kelompok Dua Senli Bola Ferini Beni Longa Penny Manuk Putri Vadila Juga Kirim Nanti Anda Kirim Dengan Ketua Kelompok Tiga Tegar Dimas Ervin Tevi Edwaldus Novre Kore Dan Kelompok Ini Tidak Ditandai Tulis Kelompok Empat Juliana Inakewa Parera Noman Bakiuli Muda Zaman Atonis Berarti Kalian Ada Empat Kelompok Atau Atau Memang Totalnya Empat Kelompok Lima Tambah Lima Tambah Tambah Enam 21 Orang Dilengkapi Hari Ini Juliana Sekalian Anda Masih Ikut Kegiatan Tapi Nanti Dikoordinasikan Oke Kita Masuk Kelas B Kelas B Malah Sudah Kelompok Satu Studi Kasus Hyperstore Inriselan Fani Muda Kiwang Tanisip Tungga Nurhadi Oke Kelompok Dua Barbershop Finikaju Muti Kobi Wole Soleh Manuk Nah Nanti Dilengkapi Barbershop Yang Mana Sehingga Nanti Pak Sampaikan Ke Prodi Untuk Kalian Mengambil Surat Kadang-kadang Kita ke Institusi Harus Butuh Surat Pengambilan Data Surat Surat Setup Kasus Yang Ketiga Alfamart Alfamart Yang Mana Anastasia Wida Ivana Rihi Uni Belaja Ken Adu Teva Sama Salu Alfamart Ada yang Antri Ada yang Antri Yang Cepat Bahkan Tidak Antri Kelompok Empat Indomart Intangyik Morut Lowe Kopung Duh Ivana Kelompok Lima Joy Shop Ini Yang Mana Ada yang Bisa Jelaskan Joy Shop Ini Apa Supermarket Toko Kue Joy Shop Kristina Melangi Dethan Markus Amheka Kat Moen Gowur Ini Banyak Sekali Kelompok Kelompok Lima Gowur Najuan Johannes Umbulele Alexander Bisa Ini Kelas C Harusnya Satu Kelompok Ada yang Bisa Jelaskan Kelompok Lima Kelas B Atau Tidak Ada Disini Sudah Sudah Jelas Nanti Dilengkapi Lagi Yang Kelas B Sudah 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 Ada Tinggal Ketua Kelasnya Siapa Ini Kiwang Mendetilkan Lagi Untuk Kelompok Satu Juliana Apa Namanya Kirim Hari Ini Untuk Ini Tempat Tempatnya Nanti Akan Dikirim Detil Dari Tugas project WAS ini. Oke, kalau tidak ada kita akhir ya. Apa namanya, perkulian hari ini tugas Anda yang kelompok ini mendetilkan ya kelas B sudah kelihatan ya, itu di kasusnya. Yang kelas A ya, segera kirim biar Pak sampaikan ke Ketua Prodi, Ibu Tika untuk membuat suratnya. Satu, dua, tiga. Oke. Ya baik, selamat pagi. Kita jumpa minggu depan ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih.